Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasi. Kita akan cek faktanya bersama Jason Sambo dalam segmen Fact Check. Jason, silakan. Ya, Sumi dan juga pemirsa kalau kita melihat data kasus positif COVID-19 di Indonesia hingga kemarin 23 September 2020 sudah mencapai 257 ribu lebih. Dengan Provinsi DKI Jakarta menduduki posisi pertama yang menyumbang angka kasus sebanyak 65 ribu lebih kasus positif. Maka tentu data ini menuntun kita pada pertanyaan, mampu dan cukupkah tenaga kesehatan kita memenuhi pelayanan kesehatan? Serta apakah benar yang dikatakan bahwa Indonesia krisis tenaga kesehatan dan relawan COVID-19? Kita akan coba melihat data dan faktanya dalam grafis berikut ini pemirsa. Data yang sudah saya himpun dari pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia di sini. Dari kasus pertama pada bulan Maret hingga kemarin 23 September 2020 total sudah sebanyak 245 tenaga kesehatan kita yang meninggal dunia positif akibat COVID-19. Dengan rinciannya bisa dilihat di sini ada dokter berjumlah 117 dokter yang terdiri dari 53 orang dokter spesialis, 2 dokter residen, dan 62 dokter umum. Selain itu juga ada 85 perawat, 33 bidan, 6 apotekar, dan 4 ahli teknologi laboratorium medik. Selain angka kematian tenaga kesehatan yang bisa dibilang cukup tinggi, angka positif COVID-19 di teman-teman tenaga kesehatan yang saat ini sedang bertugas melayani kesehatan para pasien COVID-19 pun juga terbilang cukup tinggi. Kita lihat dalam slide berikutnya pemirsa bahwa total sampai saat ini sudah mencapai 6.720 kasus positif. Yang terbagi atas 3.019 perawat, 2.291 bidan, 803 apotekar, 492 orang ahli teknologi laboratorium medik, dan 115 dokter gigi. Ini yang kemudian juga menarik pemirsa. Dokter gigi bisa dibilang adalah salah satu profesi yang kemudian punya potensi besar untuk mengalami kasus positif. Karena biasanya pelayanan kesehatan yang dilakukan mengharuskan pasien untuk membuka masker. Sehingga potensi penularan begitu besar pemirsa. Selain itu juga masih banyak dokter gigi yang juga membuka praktik baik secara mandiri ataupun di fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Dari data ini pemirsa ternyata membawa Indonesia ke 10 besar peringkat angka kematian tenaga kesehatan tertinggi di dunia. Kita lihat dalam slide berikutnya pemirsa bahwa Indonesia masuk dalam 10 besar di mana peringkat pertama disini ada Meksiko dengan total kematian tenaga kesehatan 1.320 diikuti Amerika Serikat. 1077 kemudian Inggris, Brazil, Rusia lebih dari 600 orang diikuti India 500 orang. Lalu kemudian di mana posisi Indonesia kita lihat lagi dalam slide berikutnya pemirsa bahwa Indonesia ternyata ada di peringkat 10 setelah Afrika Selatan dan Italia, Peru yang Indonesia pada saat itu kisaran datanya adalah sekitar 180an orang. Data ini pemirsa saya tekankan diambil atau dirilis pada tanggal 3 September 2020. Artinya awal bulan ini dan kalau kita melihat tadi slide yang pertama yang sudah saya jelaskan ada penambahan kematian tenaga kesehatan mencapai 245 orang. Artinya kurva disini naik pemirsa dari 181 mencapai 245 orang bahkan dalam kurun waktu kurang dari satu bulan pemirsa. Kita lihat kemudian dalam slide berikutnya lagi pemirsa bagaimana sebenarnya keadaan pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia. Apakah sudah cukup merata? Kita melihat datanya disini ternyata memang belum cukup merata. Hal ini yang juga disampaikan oleh pihak Kemenkes pada saat itu yang saya ambil sumbernya dari media Indonesia yang menyatakan bahwa di tahun 2019 pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia bisa dibilang belum merata. Dan ada 5 provinsi yang bisa dibilang ada di 5 urutan terbawah terkait dengan penyebaran tenaga kesehatan mulai dari Kalimantan Tengah, Lusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku sampai yang terakhir adalah Papua. Apa yang kemudian menjadi masalah sehingga kemudian provinsi-provinsi ini atau daerah-daerah ini mengalami ketidakmerataan tenaga kesehatan? Karena memang banyak dari tenaga kesehatan yang enggan untuk mengabdi di daerah-daerah terluar atau perbatasan begitu pemirsa. Dan kita lihat lagi pemirsa selain dari penyebaran yang mungkin tidak merata, data yang juga disebutkan di tahun 2019, data yang bisa dibilang adalah data sebelum pandemi. Ini artinya menyebutkan bahwa hanya ada 12 provinsi yang di Indonesia memiliki pemerataan tenaga kesehatan dan dengan rasio 42 dokter untuk 100 ribu penduduk. Kita lihat lagi dalam slide berikutnya pemirsa apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi krisis tenaga kesehatan yang ada di Indonesia ini. Kita ambil contoh yang dilakukan oleh provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan angka positif COVID-19 lebih dari 65 ribu kasus positif. Kemarin sudah dikeluarkan surat pengumuman nomor 20 tahun 2020. Yang ingin saya tekankan di sini pemirsa bahwa Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan kepada WNI untuk menjadi tenaga profesional. Apa-apa saja posisi yang dibuka kita lihat di sini ada beberapa mulai dari dokter spesialis seperti spesialis paru, penyakit dalam, anestesi, hingga dokter umum. Selain itu juga ada posisi untuk penunjang kesehatan seperti perawat, perawat IPCN atau Infection Prevention Control Nurse, kemudian peranata laboratorium dan radiografer. Untuk upah atau gaji yang kemudian diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini juga masing-masing berbeda pemirsa sesuai dengan jenjangnya. Untuk dokter spesialis ini mereka mendapatkan sekitar 15 juta rupiah, kemudian dokter umum 10 juta, sementara untuk perawat 7,5 juta rupiah, dan untuk tenaga penunjang kesehatan seperti peranata laboratorium dan radiografer masing-masing 5 juta rupiah dan 4.500.000 rupiah. Rekrutmen terakhir yang dilakukan sebenarnya di Provinsi DKI Jakarta adalah pada bulan Agustus lalu. Sebulan lalu pemirsa sudah merekrut sekitar 1.174 tenaga kesehatan di bulan lalu. Ini kemudian yang menjadi sejumlah asumsi di masyarakat yang kemudian mempertanyakan, lantas apakah benar Jakarta kekurangan tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19? Namun Wagup DKI Jakarta, Amatrizia Patria, menyatakan bahwa di Jakarta ini tidak mengalami pengurangan atau kekurangan tenaga kesehatan untuk melayani pasien COVID-19. Namun upaya ini dilakukan untuk bisa memaksimalkan pelayanan kesehatan. Dan kalau kita kembali lagi ke pertanyaan pertama, apakah Indonesia masuk dalam krisis tenaga kesehatan begitu di masa pandemi COVID-19? Mungkin saya akan menampilkan quotes atau pernyataan yang disampaikan beberapa hari lalu. Ini oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Donny Monardo. Secara analogi, secara mudahnya, sederhananya, katakanlah 2.000 dokter paru untuk melayani 270 juta warga negara kita. Artinya 1 orang dokter paru harus melayani 135.000 warga negara. Artinya apa pemirsa di sini? Kalau ada 1 dokter yang kemudian wafat atau meninggal dunia akibat COVID-19, maka 135.000 warga negara kita kehilangan pelayanan kesehatan. Bukan 1-2 pemirsa, tapi 135.000 warga negara. Ditambah lagi dengan sejumlah faktor yang sudah saya paparkan sebelumnya, bahwa ternyata secara demografi, persebaran tenaga kesehatan kita ini belum rata. Kemudian infrastruktur pelayanan kesehatan juga belum rata di sejumlah daerah. Ditambah angka kasus COVID-19 yang terus meningkat dan angka kematian tenaga kesehatan yang juga terus meningkat. Nampaknya memang boleh jadi Indonesia sudah masuk dalam krisis tenaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Tentu pemerintah harus mengambil langkah yang tepat sasaran untuk bisa mengatasi hal ini. Namun selagi pemerintah memikirkan apa langkah tepat terkait dengan melindungi para tenaga kesehatan ini, kita sebagai masyarakat juga sebenarnya bisa melakukan hal kecil, sesederhana menggunakan masker dan menepati protokol kesehatan. Jangan sampai perilaku denial dan tidak patuh terhadap protokol kesehatan, justru akan menambah daftar panjang kasus COVID-19 yang menambah beban kerja para tenaga kesehatan dan menjerumuskan para tenaga kesehatan dalam arisan nyawa pandemi COVID-19. Untuk sementara demikian pemaparan saya kembali ke Subi. Baik, terima kasih Jason Sambol untuk pemaparannya.